Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya adalah Yahya Edward Hedrawan Saya sebagai badut syariah Saya punya kesalahan unik loh Di dalam mengajar mengaji Saya dengan menggunakan kostum badut Tentunya Anda penasaran kan Bagaimana cara metode saya mengajarkan Dengan menggunakan kostum badut Nah mau kau keseruannya Silahkan ikuti kegiatan saya Guys sekarang gue mau ngobrol-ngobrol langsung nih Pak Ustadz Assalamualaikum Pak Ustadz Waalaikumsalam Ini maaf nih Saya mau bersorek dulu nih Nah ini dia Jadi seperti yang gue bilang nih guys Pak Yahya ini unik Ajarnya sambil pakai kostum Seperti lo lihat Ini gak umum nih Jadi Gimana nih Pak Ustadz Awalnya gimana Pak Ustadz bisa punya konsep Atau metode mengajar dengan Formula ini nih Pak Konsepnya? Awalnya tahun berapa tuh Pak? Kalau awal Saya udah mulai ini di tahun 2010 Cuma tanggal bulan saya gak tau Mungkin ini tahunnya doang Di tahun 2010 Itu pun awalnya nih Orang tua saya Babih lah Kata orang petahun gitu kan Jadi babih saya Dulu kan saya pegawai Pegawai biasa gitu kan Cuma kontraknya Abis mulu Pekerja swasta lah Pekerja swasta Kontraknya abis-abis Ini ada lagi Nah lagi kongkok begini nih Mereka orang tua Kata orang tua gini Tong Apa Pak? Lu gue lihatin kerja kayaknya Berjalan-berjalan mulu Iya Pak Kontraknya abis Sudah nih gue kasih ngomongan Gue kasih gambar Apa tuh Pak? Lu cari kebisaan yang di kampung Agak ada Kebisaan yang di kampung agak ada Maksudnya adalah skill Yang di kampung jarang orang miliki Kahlian Betul sekali kahlian Terus saya tanya lagi Apa nih Pak? Lu cari dewek Cari sendiri Cari sendiri Nah Warung kali ya Pak? Jangan warung Warung matong Udah sang kengkehan Udah banyak Udah cibun Udah banyak Iya juga ya Pak Nanti awalnya doang Lu banyak orang beli Sononya mah ya Boroboro Gitu kan Udah lu cari aja Iya Pak Ntar saya cari Akhirnya singkat kata Anak saya ulang tahun Yang pertama Saya manggil padut Atau manggil padut Saya liatin Nah selesai acara Saya dikasih atau nama Malam mana saya renungin Nah ini kali nih Yang dikatakan Orang tua saya Kebisaan yang di kampung agak ada Saya tetapi kong Yang ingin belajar menjadi Badut Nah kayak gitu Oh gitu awalnya Awalnya tuh saya Menjadi badut Itu gue gak langsung ini ya Tiga bulan tuh saya ini ya Pak Ikhtiar dulu Saya istighfar dulu Bagus gak nih Apa yang dikatakan orang tua saya Karena kata orang tua saya Di akhir Sebelum dia ini Meninggal Kalau lu udah ketemu Apa yang gue omongin ini Tong Insya Allah nanti Orang akan Banyak orang yang akan mencari Lu Misalnya gitu ya Maksudnya Banyak silaturahmi Betul Kayak gitu Orang akan mencari Sesuatu dari lu Kayak gitu Saya gak tau apa maksudnya Orang tua saya ngomong seperti itu Kayak udah punya gambaran Kedepan Orang tua dulu kan Bener Keluarga petani Keluarga tukang-angun kebo Dulunya Kayak gitu Nah kayak gitu Ya udah Saya jadi badut Belajar Lama-lama Saya ngomong Ketua yasam saya Namanya Ustadz Adi Sudirman Saya ngomong gini Maaf ya Pak Saya selenai makeup ya Pak Iya dong Ini justru Maaf ya Maaf nih Bukan saya gak sopan ya Saya mau lihat malah proses ya Oke Kata guru saya Bi Saya udah udah jadi badut Oh iya Kamu jadi badut Oke Yahya Abi punya ide nih Ide apa Bi Bagaimana Kamu ngajarnya Pake kostum badut Hah Kostum badut nih Yang wonder buy apa Saya gini gak orang gitu ya Alhamdulillah Atas izin Allah Dengan konsep yang Allah kasih Awal Sharing and care Bersama Ustadz Yahya itu Ketika saya melihat beliau Dengan Kondisi yang Dibilang Diprihatinkan Dan memprihatinkan Dia masih badut keliling Dengan kondisi yang memang Masih Mencari Win solution Doa usaha Iktir tawakal Sharing lah Abi What can do for you Saya terpanggil Saya langsung Istiqor Bagaimana saya memberikan Satu warna dakwah Sebenarnya sudah lama Darussalam Anur ini Menelurkan beberapa Konsep dakwah yang memang Bagaimana Edutainmentnya ada di dalamnya Salah satunya Saya mengemas Saya selalu membuat kisah Anak-anak tentang Bagaimana Abu Nawas Berdakwah dengan ceria Dengan fun Tapi ada edut care di dalamnya Ada pesan moral di dalamnya Akhirnya saya packaging Saya pesan tuh Baju-baju Bollywood Baju-baju Pokoknya yang Yang unik lah Akhirnya saya kemas Jadi katakanlah Saya diminta Allah Untuk jadi produser Pelaksana Menjadi Dimuksinin Penyambung amal Terbentuknya Badut syariah Saya konsep Badut syariah Saya langsung Sebuat badut syariah Bentuklah dengan Jargonnya Badut syariah Berdakwah dengan ceria Cerdas bersama Meraimah sedepan Jadi semua bentuk Konsep Jargon Kami kemas Kami kemas Menjadi packaging Sebuah Dakwah yang bisa Membunyai daya magnet Fun Yang terakhir Selamat pagi Ya maaf ya Habi mau kemas Menjadi sosok Abu Nawas Modern Yang bergabung Dengan jenaka Dan ceria Seperti itu Kata gue Terus Saya ngapain Ya kamu Pakai baju Barut Ngajarnya Waduh Ya udah Kamu istiqomah aja Kamu coba Kamu jangan Saya coba Tuh Nah Orang tua saya kan Udah tau Saya mau ngajar ngaji Cuman Pakai kostum Badut Mukanya kayak gini Saya colek-colek Muka saya Sampai pamitan Trong Bak saya mau ngaji Mengajar ngaji Wah ya udah Jangan lihat Muka saya Dicoreng-coreng Pelut gendut Orang tua saya Tidak redo Saya gak mau Saya gak boleh Saya ngajar ngaji Menggunakan kostum Badut Orang tua saya Apa Sambil Tumpuk Kedak Trong Gue malu Lo ngajar ngaji Seperti itu Apa kata orang Nanti Gue keluarga Malu Lo hapus Lo make up Gue kagak redo Lo kayak gitu Kata orang tua saya Jadi awalnya Tidak didukung Ya Agak Kaga didukung Saya ngajar ngaji Seperti ini Itu cobaan berat Gimana pakai Saya mau salam aja Dibuang tangannya Coba rasanya Gimana Kita sama orang tua Ujian yang paling berat Di keluarga Betul Itu Apa kategor saya Saya ngaduk Di Bahwa saya Mau saya jadi Ngajar ngajar Kayak gini Sudah Kamu istiqomah Kamu istiqomah Kamu tunjukkan Kepada orang tua Kamu Apa yang kamu lakukan Dia benar Istiqomah Kamu tunjukkan Kamu semangat Pelan-pelan Pelan-pelan kasih Arahan Ke orang tua kamu Insya Allah nanti Orang tua kamu Akan paham Kayak gitu Ya kan Setelah itu yaudah Saya jelasin Enggak seminggu-minggu pak Berbulan-bulan Orang tua saya Enggak masih Ngemontri masalah Oke berapa bulan Saya lupa Seperti itu Akhirnya Orang tua saya Menerima Saya ngajar ngaji Seperti ini Jadi awalnya itu Konsepnya dari Guru saya Ustadz Abis Diriman Salaku pimpinan Yayasan Pantiasuhan Darussalam Anur Dialah Mengkonsep saya Sebagai Abunawas modern Cuma beda caranya Bukan abunawasnya Menggunakan kostum badut Untuk menarik Anak-anak Agar dia Mau datang ke majelis tali Agar dia mau Belajar Mengaji Jadi menggunakan seperti ini Adalah Menarik Anak-anak Betul Menarik Biar lebih fun Benar sekali Misalnya gini pak Bocek Kalau di rumah Udah gak mau Mengajikan susah banget Tapi pengajian pun Nangis Tapi kalau di Pengajian ada 7 Ah mulet badut Benar Mereka pasti semangat Itu dia Jadi saya gak hanya mengajar ya Para pemirsa Saya juga ada Bawa hadiah Buat anak-anak Jadi saya berbagi hadiah Jadi mereka gak Boring Itu sih awalnya Benar-benar Jadi awalnya itu Ulang tahun pak ustad dulu Bukan Anaknya pak ustad Anaknya pak ustad Awalnya pak ustad Belum mau jadi badut Yang ngajar-ngaji Bukan ya Mau jadi badut doang Badut ulang tahun Ulang tahun Tapi setelah ketemu Gurunya pak ustad Pak Abi Sudirman Abis Sudirman Barulah Dapat usulan itu ya Kenapa gak Ngajar-ngaji Sambil pakai kostum badut Walaupun Tentang orang tua Betul sekali Akhirnya momen apa itu pak Akhirnya orang tua bisa Yaudah deh Jalan aja deh Momennya apa tuh Ustaz Momennya Ketika itu Saya Dipanggil dalam acara Selamat Malam Indonesia Anteve SMI Oh iya Seperti itu jam 2 malam Tayangan malam-malam Nah Masih ini ya Pakai baju Baju umum Terus Pada-ada di kampung Heboya Mbak Kong Gitu kan Kata orang Bung Pagi-pagi Oh Ngapa Si Yaya Mas Kipi Malam Ilo kan Ngapa Ilo kan Ngapa Bener Kok Saya nonton Malam Loh Loh Ngomong Gua Ngomong Ngomong Ya kan Udah malam Kok Nenjem Gua Layangnya Kok Oh iya Ya Gue orang tahu Cuman Orang tua saya Saya gak tahu Dia orang tetangga Sini ngomong Saya udah Di TV Saya lagi di luar Akhirnya Saya ini Saya ketemu Pulang Kata orang tua saya Tong Emang malu masuk TV Lo Saya gituin Oh dipanggil Tuh Iya Pak Mengapa Lo orang ngomong Gua Ya mengapa Bapak Udah tangan malam Saya ngomong Ngomong Ya kan Bapak Setiap saya mau ngajar Ngaji Kayaknya Bapak Orang mau Juga gak usah Jadi badut Tapi kan saya ngajar Ngaji ini Bener Saya gituin Saya gak bikin Malah orang tua Saya tetap Ngajar ngaji Selain guru Selain ustad Cuman bedanya Saya cuman pakaiannya Doang Saya pake baju Aduh Untuk menarik Itu bocah Pada Datang ke mengajian Untuk menarik Doang Bukan untuk Ngapa-ngapain Bukan untuk Lelaguan Bukan untuk Bikin mahluk warga Kekagak Akhirnya Masih tetap tuh dia Masih kayak Belum menerima Masih Oke Udah Saya hakinkan Alhamdulillah Lambat bulan Ratu saya menerima Saya mengajar ngaji Menggunakan Konsepada Saya Dan saya Direstui Rasanya Saya kayak Bisul Pecah Bisul Pecah Masih Masih Keberkahan Mulai Datang Gak hanya Di orang tua Sesi Waktu itu Cibiran Di terangga Pun Banyak Banget Cibiran Saya juga Ada Aliran Apalagi Pro Contra Ya Ya Kita Sendiri Berbeda Dengan Lain Mengajian Ngajinya Kita Membaca Megang Al-Quran Yang Gitu Kan Padahal Megang Al-Quran Yang Kepenting Kita Sudah Berudu Tidak Bantal Udu Tidak Jadi Masalah Akhirnya Ada Prokontar Duga Selagi Kamu Benar Di Hadapan Allah Selagi Kamu Benar Di Hadapan Manusia Insya Allah Nanti Allah Akan Memberikan Titik Terang Kepada Kamu Amin Amin Jadi Guru yang Kita Ketemu Nanti Insya Allah Mantap Jadi Memang Pak Yaya Ini Perjalanannya Juga Tidak Mudah Awalnya Banyak Lika Liku Termasuk Tidak Dapat Dukungan Dari Keluarga Bahkan Lingkungan Sekitar Cuma Pak Keluarga Sahabat Karena Memang Betul Kita Pasti Pernah Masih Kecil Kalau Disuruh Ikut Les Ngaji Atau Belajar Apa Pasti Males Cuma Kalau Ada Nuansa Fun Itu Akan Lebih Menarik Gue Setuju Pak Yaya Punya Konsep Yang Beda Kayaknya Pengalaman Juga Kalau Males Cuma Aku Kalau Memang Ada Sesuatu Yang Beda Bikin Kita Bisa Ketawa Menarik Itu Memotivasi Buat Si Kecil Buat Bisa Ikutan Kalau Gue Pribadi Dukung Banget Konsep Ini Mudah Mudah Bisa Bisa Kasih Inspirasi Juga Memang Mengajar Tidak Harus Monoton Seperti Itu Formula Kalau Memang Ada Formula Lain Biar Si Kecil Betah Bisa Dicoba Sebenarnya Tanpa Mengurangi Kadar Esensi Yang Sebenarnya Seperti Ini Hanya Menampil Hanya Hanya Baju Hanya Kostum Penampilan Tetapi Yang Sajikan Tetap Biasa Mengikuti Al-Quran Dan Al-Hadis Betul Jadi Kurang Lebih Sudah Berapa Tahun Untuk Sudah Memakai Kostum Terhitung Dari Tahun 2010 Berarti Sudah Tahun Udah Lalu Lalang Menglewati Bermacam Cobohan Kejian Kejibiran Itu Gagak Gampang Ada 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 Emang Kita Ngomong Istiqom Gampang Praktek Jalan Jangan Dengerin Ngomongan Orang Emang Ngomong Gampang Di Gimana Kuping Agak Panas Gitu Gitu Ya Pak Ini Setiap Jalan Dengerin Ya udah Biaran Buru Ada Tapi Tetap Ada Sida Mahat Ya Allah Begidi Amah Perjuangan Nabi Bener Ad Dunia Wal Balai Wal Imtihan Dunia Itu Ada Tempat Ujian Dan Cobaan Tergantung Nanti Kita Bisa Melewati Ujian Atau Tidak Desar Kita Berdakwah Memang Rasulullah Sallallahu Sallam Sallam Desar Berjuang Pendekar Agama Islam Banyak Sekali Rintangannya Sampai Dilempar Batu Segala Macem Saya Ini Berlaku Seberapa Perjuangan Salah Kondi Era Millenial Saat Ini Bicara Era Millenial Bicara Era Pandemi Kegiatan Mengajar Pak Ustadz Gimana Di era Pandemi Dengan Online Apakah Pak Ustadz Menjadi Merasa Wah Sebenarnya Agak Sedikit Terhambat Apa Pak Ustadz Semangat Untuk Mengajar Online Di masa Pandemi Kalau Pak Pak Alhamdulillah Masih bisa Bertatap Muka Akhirnya Sudah Pelan Pelan Tapi Sebelum Itu Saya Waktu Tahun Lalu Itu Pernah Saya Mengajar Ngajinya Melalui Live Streaming Di Akun Facebook Saya Setiap Sore Jadi Anak Saya Anak Saya Kecil Si Bacil Mirja Dia Sangat Menggunakan Wasom Badut Dia Sebagai Murid Saya Gurunya Jadi Saya Pesan Diwara Anak Saya Yang Pertama Megang HP Seperti Ini Apa Itu Anak Saya Pegel Pak Ampe Kadang Begini Apa Itu Apa Itu Namanya Tipot Anak Saya Belum Punya Tripod Megang Tangan Begini Pak Setiap Hari Begini Setiap Sore Waktu Tau Kemarin Streaming Mengajar Ngajinya Melihat Facebook Saya Alhasil Alhamdulillah Banyak Juga Yang Menyukai Yang Merespon Dengan Baik Sampai Pihak Media Pun Yang Meliput Karena Dulu Kan Belum Ada Aplikasi Zoom Yang Kita Awal Belum Belum Ada Aplikasi Zoom Betul Masih Via Facebook Saya Masih Via Facebook Baru Boominya Aplikasi Zoom Cuma Saya Udah Boomingkan Melalui Lab Steaming Tersebut Yang Pating Gimana Caranya Tidak Bersambat Orang Teknologi Sudah Canggih Bro Betul Kita Memanfaat Teknologi Jangan Teknologi Kita Buat Main Game Mulu Ada Tanya Kita Berusaha Wasil Aturah Itu Yang Bermanfaat Benar Benar Setuju Saya Setuju Hai Ini Kegiatan Pak Ustaz Saya Lihat Cukup Padat Mungkin Bisa Diceritain Ke Teman Teman Biasanya Abis Juhur Pak Ustaz Ngapain Aja Ngajar Dimana Jutupak Kalau Abis Juhur Itu Saya Di Yaisan Pratia Sundar Salam Anur Mengajar Salat Terkilat Itu Pun Kalau Saya Tidak Ada Jadwal Kegiatan Di Sini Yang Benrok Saya Pasti Kesana Tapi Kalau Misalkan Saya Ada Kegiatan Saya Pribadi Saya Enggak Sana Karena Sana Itu Saya Mengajar Itu Lillah Karena Allah Ikhlas Saya Tidak Mengharapkan Bayaran Sedikitpun Yang Saya Harapkan Adalah Doa Dari Anak Yatim Itu Yang Saya Harapkan Doa Dari Anak Yatim Masya Allah Sangat Luar Biasa Doa Doa Dari Anak Anak Yang Tidak Ada Dosanya Ini Sayang Mereka Walaupun Dia Bangor Kita Sekudu Sabar Menghadapinya Masya Allah Saya Minta Doanya Yang Perih Selurga Saya Sehat Saya Sehat Dan Berkah Amin Itu Yang Saya Seolah 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 Yang Pertinya Sekarang Kita Ikhtiar Ikhlas Dalam Berbuat Kita Yakin Ada Ikhtiar Kita Insya Allah Nanti Allah Kemberikan Titik Keterangan Amin Setuju Pak Kalau Tempat Yang Kita Sekarang Lagi Ngobrol Lagi Diskusi Tempat Apa Ini Taman Baca Taman Baca Tahun Baca Baru Syariah Ini Saya Memotong Di masa Pandemi Ini Mengurangi Anak Daripada Pemakaian Gadget HP Kadang Dari Mereka Main Cito Yang Jelas Kadang Ape Eksepresi Dari Gaya Dari Tarik Sepulang Dimana Caranya Agar Anak Ini Kembali Minat Baca Bukunya Menarik Anak Anak Agar Mereka Membaca Buku Kembali Daripada Mereka Bermain Hp Daripada Mereka Bermain Gak Jelas Disini Saya Juga Keliling Perpustakaan Keliling Di Bulan Secara Maud Ini Saya Sambil Ngambung Burik Keliling Setiap Anda Asar Sambil 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 Pake Musik Biasanya Kalau Musik Maka Musik Scream Kalau Saya Enggak Lagu Gemar Membaca Jadi Orang Berjana Kalau Saya Wah Ada Perpustakaan Keliling Oke Itu Itu Dijalankan Bulan Puasa Ini Terus Nonstop Sebelum Bulan Ramadan Sudah Saya Jalankan Sudah Saya Jalankan Cuman Gagiat Seperti Ini Momen Masya Allah Saya Bisa Bersedekat Dengan Uang Tapi Saya Bisa Bersedekat Dengan Lewat Yang Lain Saya Bisa Bersedekat Dengan Profesi Saya Dengan Tenaga Saya Kan Rejeki Itu Tidak Hanya Dengan Uang Kita Sehat Sehat Rejeki Jalan Rejeki Rejeki Makanya Pak Rejeki Perpatokan Uang Uang Kita Patut Syukur Kepada Allah Hal Yang Paling Terkecil Itu Kita Bersyukur Kalau Kita Tidak Bersyukur Masya Allah Ada Penghambat Daripada Penghalang Rejeki Kita Ada Pembatas Jelaskan Kata Allah Kalau Kau Bersyukur Kepadaku Kata Allah Maka Allah Akan Menambahkan Rezekinya Nikmaca Kepada Kita Apabila Kita Kufur Maka Sesungguhnya Ajab Oleh Sangat Beri Serem Ay 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 Bye 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 Bersyukur